Intro Saya berada di Singapura untuk menyampaikan inspirasi dari negeri ini Kita akan membahas mengenai mendidik anak dengan hati Nah inspirasinya dari buku saya yang judulnya itu tadi itu mendidik anak dengan hati Hatinya siapa? Hatinya ayah dan hatinya ibu Karena menurut Gerard Edelman ternyata memang anak itu akan hebat kalau otaknya hebat Nah otaknya hebat kalau figurnya imbang antara ayah dan ibu Jiwanya hebat, jiwa yang hebat ya akan otaknya hebat Tapi jiwa yang hebat itu kalau figur ayah ibu itu ternyata seimbang Ya karena itu mari kita menjadi orang tua yang sehati melengkapi Mendidik anak bersama-sama bukan saling menyalahkan ketika anak ada masalah Saya mau berikan kesaksian anak saya yang ketiga Wah dia itu orangnya multi talent gitu ya Di kamarnya penuh dengan lukisan yang tidak selesai Ganti lagi hobinya kolase, kumpulin barang bekas gitu ya Gak ditempelkan, wah dia ganti lagi hobinya fashion Dia bikin gambar baju yang bagus banget Dia pecah polanya, dia beli kainnya, dia potong Dia bikin gambar lagi bagus sekali, dia pecah polanya, dia beli kain lagi Potong lagi gitu ya, terima pemotongan gitu, gak dijahit Nah saya ngobrol sama teman saya, eh teman gitu ya Saya punya anak ini multi talent, wah seninya luar biasa Tapi ngerjain apa-apa gak selesai Wah teman saya bilang, wah itu emang biasa Orang seni itu begitu, kalau biasa tidak mencari solusi Bagi saya ini tidak biasa, maka saya mencari solusi, inspirasi Wah gimana nih supaya anak ini selesai dalam segala hal Lalu waktu saya counseling, wah saya psikolog Anak saya dianalisa jiwanya Wah ini anak bapak unfinished Karena hatinya banyak pertanyaan yang tidak selesai Rupanya hati itu sumber kehidupan Jadi kalau hatinya gak selesai, PRnya gak selesai, tugasnya gak selesai, hidupnya gak selesai Pacaran gak selesai, kuliah gak selesai, nikah gak selesai Wah ini bahaya, nanti semuanya bakal tidak selesai Karena hatinya tidak selesai Loh, apa maksudnya? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab Dan mayoritas pertanyaan, ya cukup banyak gitu ya Anak perempuan, anak laki juga gitu ya Pertanyaan seputar bapaknya gitu loh Apakah ayah saya mengasihi saya? Kenapa dia marah sama saya? Kenapa dia galak? Kenapa dia gak pernah mau pergi dengan saya? Kenapa dia gak ada waktu dengan saya? Wah makin banyak pertanyaannya Kenapa saya gak mirip bapakku, gak mirip ibuku Aku ini anak siapa? Nanti kalau aku besar jadi apa? Apa ada yang mau sama saya? Waduh banyak sekali pertanyaan yang gak selesai PR gak selesai, tugas gak selesai Karya gak selesai, pacaran gak selesai Hidupnya tidak selesai Nah, untuk kasus anak saya Maka saya ini bapak yang jauh bagi dia Maka psikolog mengajarkan bapak Masuk ruang jiwanya Dekati ini anak, jadi figur bagi anak Ketika pertanyaannya selesai Hidupnya selesai Nanti dia juga karya-karyanya Akan selesai Dari counseling anak saya yang ketiga ini Maka saya mulailah praktek tugas pembapaan Jadi sebagai seorang ayah Kita mendampingi anak Ngantar ke mall, ngantar dia jalan-jalan Nah, masalahnya dia sudah remaja gitu kan Pergi ke mall, wah liatin baju Pegangin baju Toko demi toko Itu ternyata betul-betul tidak mudah gitu ya Kalau kita ngantar ke mall Ya, salah pergi, ini duitnya Kita nunggu papa di kafe Itu gampang Tapi ngantar masuk toko demi toko Pegangin baju Cobain baju Waduh Singkat cerita Ketika kita menjadi bapak yang dekat Kita bisa pergi berdua Makan berdua Bahkan karena saya pelayanan Saya pelayanan gak bawa istri Anak saya yang saya bawa Nemanin saya Kita bisa pergi ke mall Jalan bersama Rangkulan Gandengan Singkat cerita Kita intim gitu ya Butuh waktu Berbulan-bulan Setahun kemudian Wah, anak saya ini lukisannya di kamar selesai PR-nya dikerjakan Cita-citanya jelas Waktu anak pertama kuliah Nomor tiga kuliah juga Kenapa? Dia punya cita-cita Sangat fokus Sehingga SMP-SMA Dia kejar 4 tahun saja Nah, sering ternyata Anak bermasalah itu Kadang bermuara dari Orang tua yang bermasalah Atau ayah Atau ibu bermasalah Yang pasti Yang paling Yang pasti adalah Ada masalah di hatinya Karena itu kita perlu Menggali Isi hati si anak Apa akar masalahnya Selesaikan di sana Tapi dari Kesaksian saya Baik anak nomor dua Nomor tiga Bahwa Anak Butuh figur yang imbang Ayah dan ibunya Sebagai Dua pribadi Yang dia cintai Dia senangi Dia kanggumi Sehingga dia punya Jiwa tenang Dalam jiwa yang tenang Penuh kasih sayang Yakin masa depan Yakin dicintai Dia belajar mudah Dia fokus mudah Dia selesaikan tugasnya Dia finish Dia talentanya dikembangkan Bahkan muncul talenta-talentanya yang baru Minat bakat Dieksplorasi Menjadi Anak-anak yang hebat Karena itu Marilah kita Menjadi orang tua yang bijaksana Mendidik anak Di akhir jaman ini Supaya kita bisa Melahirkan generasi baru Yang mewarisi negeri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.